Intro 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 Hai semua semua, gimana ini kalian kabernya? Semoga pada baik-baik aja yang masih pada sehat-sehat juga kan? So today, welcome back to Pots Queen Hari ini kita di episode ketiga Dan coba kalian tebak Aku hari ini kedatangan tamu siapa? Ada yang bisa tebak gak? Gak bisa, yaudah kita langsung mendengar aja Siapa ya? Ayo Kak Dede Kok ada yang dipuk tangan sih? Halo Halo Kak Dede apa kabar? Baik, baik, baik juga gimana kabarnya? Baik banget, baik juga Oh sebelum kita kasih ini, aku pengen tanya dulu nih Kita udah tanya kabar sehat kan? Sehat Nah kalo kalian gak tau Kak Dede ini Salah satu anggota tim dari salah satu Apa namanya? Platform musik yang paling terkenal di Indonesia ya Harusnya tau sih kalo gak tau Tapi harusnya tau Pokoknya nge-repost-repost gitu lah ya Oke sebelum kita mulai Aku pengen ini nih Jadi kita di Pots Queen Ipok Namanya Pots Queen kan? Pots Queen? Ya terus Aku udah lihat kan aku udah pake ini Ini agak miring-miring tapi gak apa-apa ya Nah jadi Kakak juga harus pake bukan aku lang Oh Harus pake juga berarti ya? Gimana? Gini? Gini? Iya Oke Oke Warah bidunya bisa Jadi naik ke atas Oke Aman gak? Aman 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 ya guys ya? Kalo gak aman tulis di komentar Oke oke Kayaknya aku yang gak aman ya Dari tadi udah goyang-goyang gitu Malu kita pake sebentar aja ya Oke lanjut Lagi pandemi gini Kakak biasanya tuh ngapain sih? Lagi pandemi gini ya Aktifitasnya? Aktifitasnya sehari-hari aku kerja sih Dari rumah? Dari rumah ke kantor gitu Epo Oh iya Kayak gitu kerja keseharian kerja Terus aku juga bikin konten pribadi Aku juga kan sebagai konten kreator Yah bikin musik kayak gitu-gitu aja sih Iya iya sangat bermanfaat lah ya Tapi tetep do the best bikin konten segala macem Walaupun tetep masalah Walaupun dalam masalah pandemi kayak gini Betul Nah Terus yang dikangenin itu Dari sebelum-sebelum pandemi itu apasih? Oh kalo disebutin banyak banget ya Gapapa gak apa-apa Yang paling dikangenin ini Yang paling dikangenin sih ya Bisa nongkrong bareng temen-temen Itu salah satunya ketemu keluarga juga kan Bener Terus kangen manggung juga Iya Kangen banget sih Karena di era pandemi ini kan segalanya Semuanya serba virtual ya joe ya Iya Dibatin sama jarak Jadi Ya kayaknya semuanya Semua orang ya pasti bakalan kangen sama-sama Masa itu deh kayaknya Iya lah ya Beda banget rasanya Iya Aduh ini aku enak banget aku Bukain Maka kalo aku mau pake gak apa-apa Pake aja ya udah Comfortable kayaknya Comfortable kan udah kayak nyaman gitu kan Maka kayaknya gak mau itu lagi Agak Agak Kalo udah lepas gak apa-apa lo Lepas aja kali ya Tadi kan udah ceremoninya di depan kan ya Iya Seremoninya di depan gak apa-apa Oke Oke Nah kakak ini By the way Kakaknya tuh musisi cover kan Kakak sering banget cover-cover aku kan Yes Menurut kakak tuh Gimana sih musisi-musisi cover itu Menurut kakak itu Musisi cover ya Apanya nih Menurut kakak apanya Kayak biasa kan Kadang ada ya Musisi cover yang Lebih terkenal jadinya Daripada penyanyi aslinya gitu Yes Pendapat kakak tuh gimana sih? Kalo menurut pendapatku ya Intinya balik lagi ke Ini sih apa Si penyanyi Ya musisi covernya ya Mungkin kalo misalkan dia masaknya banyak Ya kan Ya bisa mungkin bisa lebih terkenal dari penyanyi aslinya Iya Banyak itu yang kejadian kayak gitu kasusnya Bener-bener Iya sih kayak gitu Terus Kenapa lanjut-lanjut Gak jodoh Terus banyak juga musisi-musisi cover Kayak aku tau Sampai Mahen Diesel Terus dan masih banyak lagi Nah itu Rilis lagu-rilis lagu sendiri Tapi ada juga terkadang yang Lebih terkenal itu Yang mereka cover lagu Sebenernya bukan Mereka sendiri Bukan lagu original mereka Oke oke Nah ini menarik sih Kalo menurut Yang aku lihat sih Kadang Kenapa musisi cover tuh Lebih diminati Daripada penyanyi aslinya gitu Dari sebuah lagu ya kan Iya Nah itu kalo menurut pandanganku Ada dua alesan Yang pertama Karena orang-orang itu Lebih nyari ke Versi yang lain gitu Oh iya Misalkan yang lagu aslinya kan lebih Oh yaudah ya gini aja Jadi orang tuh penasaran Pengen nyari lagi Versi lain Versi lain Kayak gitu kan Kenapa bisa lebih terkenal dari penyanyi aslinya Kalo menurutku juga Karena ada dua kubu Dua kubu fans Yang bersatu Misalkan dari fans si penyanyi covernya Sama fans yang punya lagunya Oh iya 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 Jadi dua kubu yang jadi satu Di penyanyi cover Kayak gitu Biasanya kayak gitu sih Cuman itu ya Gatau mungkin sobat Apa jauh jauh ba ya Jauh jauh ba Jauh jauh ba Mungkin jauh jauh ba punya jawaban lain bisa tulis di kolom komentar ya Tapi ya kira-kira kayak gitu ya Jadi dua kubu bersatu Bersatu Terus kalo yang kayak tadi aku bilang itu kalo misalnya lagu original jadi kurang gitu tuh Karena apa sih? Ini juga menarik banget nih Karena mungkin ada plus minusnya sih Joe jadi penyanyi cover itu Kalo misalnya aku rasain sih kan Kalo misalkan kita udah dicap penyanyi cover Itu emang hal yang sulit tuh mengubah image Ya karena udah penyanyi cover nyanyi cover Karena udah penyanyi cover ya udah dia penyanyi cover Dan ketika merilis lagu original Itu mungkin Gue gak terlalu tertarik Misalkan yang audiens itu gak terlalu tertarik Sama apa yang dia rilis Karena kalo misalkan Lagu original song itu Itu kan gambling kan Lebih-lebih ke ini kan Mikir lagi misalkan lagunya enak gak ya Dan kalo yang aku liat sih orang-orang Indonesia ya netizen Indonesia Menikmat musik khususnya Aku sendiri pun ngalamin Kayak misalkan penyanyi cover Ketika dia mau cover sama merilis lagu Ketika dia rilis lagu tuh kayak Ya udahlah Mungkin gak seenak pas dia cover Nah itu yang aku rasain sendiri Kayak gitu Itu dia sih yang PR tuh kayak Menghilangkan image sebagai penyanyi cover tuh susahnya Karena udah dicap gitu ya Jadi kayaknya lagu orang Betul Betul Susah banget yuk Terus Karena ini masih pandemi gini Kakak masih sering cover-cover gak gak Sering Bisa tuh cover-cover tuh gimana sih Di rumah aja Aku kadang di rumah Gitaran ya Ya segitaran Rau aja Rau tuh maksudnya langsung dari HP gitu Gak ada plus editing Gak recording gitu Karena emang sekarang orang-orang juga lagi pada Suka sama yang Rau Jadi gak mau Dulu-dulu kan eranya ada tuh Era dimana Orang tuh suka yang Pre-record Yang konsepnya kayak video clip-video clip-an gitu Misalkan sekarang Orang tuh lebih suka ngerau Di tiktok tuh banyak banget Orang-orang Fresh idea semua di tiktok Kayak gitu Iya Tapi tetep Di rumah gini masih bisa bikin konten Rau-raau segala macon juga tetep Rame kan Gak cuma harus Harus gimana banget gitu kan Betul Jadi tetep ya Dalam keagaan apapun gitu Ya itu aja jangan jadian alasan keterbatasan Buat berhenti berkarya Yes Asik banget Kacau ya Bisa dipin gak ya Ditulis lagi nanti disini Nah terus kalo cover lagu itu Aku penasaran deh Pro Sudara tuh gimana sih Kayak yang ada belakangannya itu Cover lagu Indonesia Cover lagu Inggris gitu Apakah harus minta izin ke penyanyinya Atau gimana Kita boleh bawain aja Gitu Nah itu tergantung alasannya Kita cover itu buat tujuan apa Kalo misalkan untuk konsumsi pribadi Ya gak mesti izin Intinya kalo misalkan tujuannya buat komersil Yang menghasilkan uang gitu Itu kita harus izin Izin ke penyanyi aslinya Atau publisernya Kayak gitu Caranya gampang banget Kalian bisa misalkan via email Kita misalkan DM DM Instagram Sekarang udah banyak banget Caranya gampang Intinya izin aja sih Ke mereka kayak gitu Karena dengan kita izin tuh Secara gak langsung itu sebuah bentuk Penghargaan kita ke pemilik lagu Atau yang punya lagu Terus kalo misalkan kita udah coba izin gitu Ngilip email atau DM Terus gak digubris Nah Apakah masih boleh kita cover lagunya Boleh Tetep boleh Boleh kalo misalkan tujuannya gak komersil Balik lagi Nah kalo misalkan gak dibales juga Udah izin DM dan sebagainya Coba cover yang lain Sampai dapet yang izin Dijawab sama Yang punya lagu atau publisernya kayak gitu Oh seperti gitu Dan yang paling aman Untuk sekarang sih Yang aku rasain sih Kalo misalkan ini Covernya lah Cover lagu luar Lagu luar lebih aman ya Yes Lagu luar lebih aman Kalo menurutku ya Kalo menurut kalian Cover lagu mana Ya tapi jujur Emang iya Lagu luar tuh lebih aman Daripada lagu Indo Karena beberapa alasan Beberapa alasan ya Tidak usah disebut kan Iya Gak usah Nanti rame ya Iya Gak usah Pokoknya Intinya kesimpulannya Kalo mau berkarya ya Berkarya aja Ikutin kata hati Betul Gitu lah Gak usah Ya karena Kayak yang tadi Kak Dedy bilang Gak usah Jadiin keterbatasan itu alasan Kayaknya di episode ini tuh Banyak kata-kata yang mutiara Nanti di kolom komentar Dikutip tuh Dikutip Dikutip Keren banget loh Serius Dan pokoknya Hargain juga Musisi-musisi luar sana Karena mau musisi cover Mau musisi apa Semuanya pokoknya hargain lah ya Oke Jadi kesimpulan dan inti Dari segalanya yang udah kita omongin itu Kita harus hargai Musisi-musisi luar sana ya Bukan musisi cover doang Tapi Pokoknya semua yang adalah Content Creator Musisi Mau yang bikin musik Mau yang produce-produce apa Semuanya Harus di Hormati Dihargai Ya Oke Nah Setelah ini Aku ada yang beda lagi nih Karena di Pot Squid Bukan cuma ini doang ya Kita ada sesuatu lagi Aku tuh suka nyanyiin bintang tamu Wow Kita nyanyiin lagu sendiri Lagu yang nanti bakal aku nyanyiin Untuk appreciate Dari tangan kakak Wow Bagaimana? Kalian penasaran? Penasaran? Aku langsung nyanyi dulu ya Kita nyanyi dulu Aku tak punya alas untuk membenci dirimu Ku tak punya banyak waktu memikirkan kamu Ku tak perlu buang waktu urusin sikapmu Ku tak perlu marah karena ku tak kenal kamu Aku tambah apa yang kau mau Ikuti hatimu Lanjutkan hidupmu Kau yang paling tahu Yang baik untukmu Semua orang tahu Salah benar dirimu Aku tak punya alas untuk membenci dirimu Ku tak punya banyak waktu memikirkan kamu Ku tak perlu buang waktu urusin sikapmu Ku tak perlu marah karena ku tak kenal kamu Aku tak suka Ku tak punya alas untuk meneet Sangat maarang untuk mu Untukmu Hidupmu hargai waktu, jangan kau rabu Lakukanlah apa yang kau mau Ikuti hatimu, lanjutkan hidupmu Kau yang paling tahu, yang baik untukmu Semua orang tahu, salah benar dirimu Lakukanlah apa yang kau mau Ikuti hatimu, lanjutkan hidupmu Kau yang paling tahu, yang baik untukmu Semua orang tahu, salah benar dirimu Ha-ha-ha 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 Gimana? Gimana? Suka nggak? Jangan coba Kakak gimana? Suka? Enak banget lagunya, langsung menempel lakukanlah iya kan bener kan kacau keren banget lagunya setuju kan setuju jadi lagunya tentang kita gak kenal kasarnya ya kita gak kenal mereka jadi yaudah kita tetep berkarya aja nah itu dia bener karena cibiran-cibiran itu bakalan selalu ada iya bener tapi justru itu malah yang gue naik jadi motivasi harus bikinnya main iya bener bener oke ini satu question terakhir sebelum kita tutup oh sedih banget ya udah satu question terakhir ya iya satu question padahal masih seru loh iya seru lanjut ini after pandemic kakak mau ngapain sih? ini general question ya apa penasaran? yang pastinya rencana sih pengen rilis lagu lagi rilis lagu sendiri dan mungkin bakal manggung lagi sih aku kangen banget sama manggung sih intinya mungkin dari para musisi juga pada kangen juga kangen juga sama manggung dan sebagainya pokoknya melakukan apa yang biasanya dilakuin juga yang sebelumnya terhambat gara-gara pandemi iya bener sekali gila hari ini seru banget ya seru banget nanti kapan-kapan mampir lagi kak kesini semoga big sex terus nanti singlenya buat singlenya juga jujur banget semua juga thank you yang udah pada nonton see you guys next time di next episode dan jangan lupa juga tetep stay healthy, stay safe dan yaudah bye 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 bye